Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal ikan tongkol suwir ini nanti rasanya enak banget gurih banget, karena ini aku pakai ikan tongkolnya, kalau di tempat- tempat Flavikasi namanya tongkol cuwe jadi dia sudah melalui proses pemasakan nah ini akan kita suwir-suwir dan kita akan buang duri-durinya bagi Flavis, yang mungkin di tempatnya sana nggak ada yang model begini, bisa juga pakai ikan tongkol yang masih seger, ataupun ikan cakalang yang masih seger, ataupun pakai tuna juga itu enak banget nanti jangan lupa dikukus dulu ya, kalau sudah dikukus baru di suwir-suwir seperti ini kalau sudah di suwir-suwir, kita sisihkan kita siapkan bumbu sambalnya, disini ada tomat ada bawang merah, bawang putih, ada cabai merah, kemudian aku juga mau tambahin cabai rawit, supaya nanti pedes banget kalau sudah halus, kita sisihkan kemudian siapkan wajan, kita kasih minyak kalau sudah panas, kita akan goreng terlebih dahulu ikan tongkol yang sudah tadi kita siwir-siwir nah ini kalau menggoreng ikan tongkol gini rodo, menyeram kan Flavis pertus-pertus-pertus gitu minyaknya jadi nanti jangan lupa ditutup supaya nanti minyaknya nggak terlalu meletup-meletup nanti kalau misalnya pas mau balik apinya dikecilin atau dimatikan dulu abis itu dibalik setelah itu nanti kita tutup lagi namanya kan kita goreng sampai nanti agak kering tapi jangan sampai kering banget, nanti malah jadi alot ya kemudian ini kayak gini aja ini sudah cukup kita gorengnya kemudian kita angkat, kita sisihkan nah ini minyaknya kita akan pakai untuk menggongsong atau kita menumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan ini akan kita tumis sampai nanti aromanya harum banget udah nggak ada bau langutnya sama sekali teksturnya juga sudah kayak gini dan marahnya juga udah cantik banget kemudian disini kita tambahkan lagi gula jawa atau gula pasir juga boleh garam kemudian penyedap rasa kalau mau pakai penyedap rasa ya kalau nggak juga nggak apa-apa rasanya udah gurih banget kemudian tambahkan air kita akan masak lagi sampai nanti berminyak lagi seperti ini ini sambalnya sudah enak baru kita akan cemplungin ikan tongkel yang sudah tadi kita goreng kemudian kita aduk-aduk apinya dikecilin biarkan bumbunya ngeresep nah kalau misalnya sudah mau diangkat ini mau aku tambahkan lagi kemangi supaya nanti aromanya harum banget kalau misalnya Flavish nggak ada kemangi mau pakai kecombrang itu juga enak banget nah ini kalau misalnya kemanginya sudah masuk masaknya nggak usah lama-lama lagi tinggal diaduk-aduk sebentar kemudian ini akan kita angkat ini Flavish bisa lihat warnanya cantik banget aromanya harum banget dan rasanya yang pasti enak banget gurih banget sekarang nggak usah lama-lama lagi kita akan sajikan di meja makan ya ini enak banget kita mau pakai nasi anget oh ya kalau misalnya Flavish mau bikin nasi bakar ini juga cocok banget lah untuk isian nasi bakar terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavish kasih hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah 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 selamat menikmati